Paling enak, kita bergarung, lebih enak ketika Nah, para pemirsa di rumah, seperti biasanya, ya babak sekarang ini adalah Kita akan tampilkan, ya, dua pasang, dua pasang, pasangan yang ideal maksud saya Ya, dia masih juga dari bintang film semua ini Mudah-mudahan anda kenal, dia udah terkenal lah, dari Sabang sampai Merauke Dari Tenabang sampai Rawat Bangke Ya, ini orangnya ideal semua, saya percaya teman saya ideal semua ini Sepertama saya panggilkan, si ganteng ya, Deki Julkarnain berserta isinya Waalaikumsalam 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 Rumah Inti menantai pentaring juga nih Wah lumayan, duduk duduk Sini dong, jangan duduk Eh Iya deh Sini deh, dik sini Bukul sini? Anda di sini dong Laki-laki ini dekat Enggak begitu ya Wah iya, aduh 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 Kenal kan? Nah Ini enggak Enggak kenal sih kelewatan Ini namanya Bang Pitung Ya Dalam film-film silat dulu adalah Pitung, Banteng Betawi Ya Dulu waktu film Pitung, saya jadi Ncangnya Lo jadi pengondakan gua kurang aja gua tempelek Ya Ini ibu Broto Ini ibu Broto ya Brot Nah sekarang ibu Broto sudah ada predikat lain ya Ibu Hajdah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kebetulan Boleh Bang Degi saya mau tanya ibu Hajdah dulu Bagaimana perasaan waktu pergi haji gitu Bahagia sekali Damai Tenang Rasanya Kayak gak punya utang gitu Padahal sih memang gak punya utang kan Tapi kok saya heran kenapa sendiri ini Enggak diajak gitu Gitu ya Satu-satu dulu Oh begitu Jadi Kalau ada apa-apa gitu Yang satu masih adek Susul-menyusul Bukannya masih badungin anak Ben Kadang-kadang Jangan keras-keras ngomongnya Duh Tumpuk tangan untuk Degi ya Jadi Memang saya lihat Bung Degi ini Dengan Mbak Mika memang pasangan yang serasi sekali Ya Betul-betul Amin Film Ya gitu Memang satu ini ya Satu profesi begitu ya Satu kapal Satu kapal Pernah ngapur rumah gak? Bukannya Ngecet tuh Lalu Bu Broto Dulu kan di film apa di sinetron apa itu? Hmm Lost Man Lost Man ya Hehehe Sekarang udah lost gitu ya Lostnya Tinggal mennya aja Oh tinggal mennya Hehehe Hehehe Bagus sekali Dan saya terima kasih atas kedatangan Mas Degi Lo gak panggil Bang Mas ngapain orang Betawi lo panggil mas Bang dong Hehehe Bang ke Bung ke Hehehe 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 Betulnya Deg Dalam hari ini ya Kita nih Sama-sama main film dulu kan Hehehe Hehehe Kira-kira yang pengalaman yang paling asik gitu Degi Rasain gimana ya Waktu film apa gitu Yang paling asih gua rasain sih Waktu kita main bersama Min Oh gimana Yang sih pitung itu Oh pitung ya Seingat aneh sih Nanti pertama kali main film itu kan Hehehe Lo jadi incang gua disitu Di umur-umur company Sampai lo kecing-kecing ya Hehehe Hehehe Tau gak? Betul Gitalah kisahnya Ini sampe sekarang berkesan Min Lo inget waktu gua apa tadi? Yang kecing-kecing Hehehe Kenceng-kenceng Hehehe Hehehe Yang gua jadi ayam Hehehe Hehehe Seru ya Seru Memang pertama kali kita main film ya Baru kenal Degi juga tuh ya Hehehe Dan lebih seru yang di kuburan Hehehe Di kuburan gimana Degi Hehehe Hehehe Ini ceritanya begini Shooting itu Si pitung Sama pamannya ini Lagi ngadepin kuburan si IC Hehehe Kamera jauh longshot Matahari udah mau habis Wow gitu terus Setelah almarhum Nabi Ismail kan Jadi kita semuanya Yuk kamera siap semua Lampu siap Konsentrasi pemain Yuk Ane di sini Ane di sini Ane masih inget Ente sebelah Ane kan Wah kita udah pasang mimik segala macem lah Segala nomor acting dikeluarin Udah serius habis-habis Kamera action Ane lagi sedih-sedih Bini Ane mati disitu Ane denger suara pelan nih Lebih panjang Tiiii Yolah Ane gak tau Wawah ini gak tau Ane bunyi apaan Ete kentot Hehehehehe Ane gak bisa lupakan Hehehe 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 Baiklah pak 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 Penonton dan pemirsa dirumah Hehehe 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 Bikin maluku saja Hehehe Sekarang kita panggil kan pak Pasangannya kedua Kita Nah ini ya juga Orang yang tidak kalah benar-benarnya nih Temen saya main film juga Iyah Moni KADIR Hehehe 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 bisa belakangnya sobek ha? belakangnya sobek sobek Bung apa kabar Bung? eh Bitung gimana Bitung? ini Bitung ini Bitung ini Bitung bro poor 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 ini Bini nih ha? masih yang dulu maharo ganti 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 jadi kapal jangan ganti gak boleh mobil ganti Bini jangan syukur Alhamdulillah eh saya mengenai bentuk ya saya di kedua juga saya duduk sana goaah bagaimana搞 ide yaYou belum sampai? saya berpada pisang jangan kagulnya pisang ya oke ini lah yang di film, kok boleh ngungsi namanya si jemmy dog dog inget gak ben? oh inget banget kalo tadi, katanya ente yang kentut tapi kalo aneh itu kencing-kencing dibikin dulu enggak aneh ngomong-ngomong warna sih masih tetep ya wajah begitu masih dong cuman sedikit ada tembang jambu sedikit iya nah ini bikin aja oh kira pemantas-pemantas pemantas iya Bung Muni Kadir terima kasih atas kedatang aja nih ya kembali kasih iya masih tinggal disana? masih tempat dulu film masih? masih terus main sinetron main sinetron? banyak kan sinetron gali sumur gak ya? sumurnya lain yang kita lainnya oke nah kita tepuk tangan dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya mohon dengan hormat ya ah ibu ibu-ibu semua untuk ke belakang sebentar disitu ya? iya disini misi ya? misi ya? tepuk tangan dulu ini kita kedua nih oke kita kedua nih di mana kita kedua kurang ngajar lu ternyata Ngobini lo usir gue pengen tahu yang namanya ideal-ideal ini laki bini iya sekarang gini ya dik gue tanya nih dik denger nih dik juga iya ini gosip kan adalah suatu yang tidak luput dari kehidupan dunia artis ya Bagaimana sikap ibu Bila ada gosip tentang bapak Ada main dengan wanita lain Sikap ibu Bila membaca Atau mendengar Bapaknya main sama orang lain Nah misalnya apa langsung Menanyakan kebenaran gosip itu Atau diam saja Tidak mau bicara Acuk saja seperti tidak ada kejadian apa-apa Bagaimana Ya tergantung kepada berita gosip itu Dimuat di koran apa Satu itu jawaban gue Tergantung di koran apa Oh iya dong Bukan kan dia Apakah dia terus marah-marah Bagaimana gitu Maksudnya Kebanyakan dia percaya Orang baik-baik Yang begini baik Potongannya aja Atau tidak marah Jadi apa Acuk saja Apa gitu Dibilang acuh juga Enggak Tapi dibilang marah juga Ya bertanya Sewajarnya Apa benar berita ini Setelah gue dapat Berikan penjelasan Benar tidaknya Dia sebagai istri yang baik Juga mengerti Oh begitu Tepuk tangan Oh iya Mesti Sekarang dengan saudara Monika Bagaimana Oh soal itu Iya Aduh Begini Soalnya gini Bini kita kan bukan bintang film Bukan Tapi Dia kawin dengan kita Kita sudah jadi bintang Oh begitu Terus bagaimana Tangan apanya tadi itu Begini Itu bukan gosip lagi Banyak cewek datang ke rumah Waduh Sumpah Waduh Laku juga ya Nanya Ngobrol sama bini kita Jangan-jangan Cewek lagi teler kali Ini boleh tanya Oh iya iya Terus Nanya sama bini kita Saya nih Memunikadir nih Begini Kamu aja yang salah Munikadir kan Tukang merayu Tukang bohong Itu bohong Dia cuma cinta sama saya Oh begitu Jadi begitu ya Begitu Gak marah Dia tidak marah Enggak Bagus dong dia jujur Dengan aku tukang bohong Bohong aja kita percaya Bagaimana Benar dia Lepuk tangan Untuk munikadir Kemudian Pertanyaan kedua Geradiki Apa yang menjadi Daya tarik Bapak Dari ibu Pada pandangan pertama Begitu Pandangan pertama ini ya Iya Selera gue ini Apa senyumnya Apa lirikanya Apa hidungnya Lengok-lengoknya Apa bagaimana Itu Soal senyum belakangan Penampilan dulu Penampilan Saya suka perempuan Tinggi Semampai Berkulit putih Berwajah Indo Karena mungkin Ini terbawa oleh Darah yang nempel Cuma gue nih Ibu saya kebetulan Juga Indo Sama gue Sama lo Indonesia gue Jadi gue lihat Semacam ada Satu persamaan Profil dari Penampilan dia itu Nah Ditunjang oleh Setelah gue makin deket Karakternya Cara dia mengerti Jadi Tentang postur Tentang postur Tetap ya Lo belum lihat Baru lihat luarnya doang Lo gila Lo belum proyeksa itu Yang penting penampilannya Menyakinkan Kehiduan dan sebagainya Dan Indo Ngomong pada diri sendiri Nurhan ini Insya Allah Ini bakal jadi bimbing Nah gitu Dan Alhamdulillah benar Sampai sekarang Sayang aja lo lihat duluan Sayang aja lo yang lihat duluan Kalau lo Yang lihat dulu Ini gue Oke sekarang bunyik ader Gimana pon Nah gini Pertama Gue lihat bimbing itu Nomor satu Apa Rambutnya Duh Rambutnya Bekas bimbing gue tuh Rambutnya panjang Bimbing gue nih Rambutnya dulu panjang Bekas yang mana Bimbing gue Sorry sorry Bimbing gue dulu Rambutnya panjang Panjang gak usah pake begini Bimbing Biar lebih panjang Oh iya iya Gimana tuh rambut Penuh Terus Dan gue Cuka sama cewek Yang mungil-mungil Bungil-mungil Aduh Bungil-mungil Kayak bungsir Timur-timur Bukan nami-tami Terus Minta potongnya aja 6 bulan nangis Gue gak kasih Gak potong rambut gak boleh Gak boleh Akhirnya karena pada rontok Daripada dia botak Ya udah deh gue bilang Oke tepuk tangan Keliatannya hebat dua-duanya nih Sekarang pertanyaan ketiga ya Nah ini Sekarang begini Bila ibu ada sedikit kekeliruan Dalam hal memasak Misalnya kepedesan Kehasinan Atau kemanisan Yang tidak disukai oleh bapak Bagaimana sikap bapak Ketika merasakan Masakan itu Marah-marah Cemberut Apa bagaimana Apa bagaimana Coba Gue ajarin lo cara berumah tangga yang baik ya Ya Lo anggap 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 Sebagai suami Sebagai kepala rumah tangga Iya Gue tuh udah siap Orang bahasa inggris bilang Prepare for the worst Artinya Gue udah siap menerima segala kekurangan dia Kejalaikan dia Dia juga menerima segala kekurangan Kejalaikan gue Karena dia ini bukan malaikat Manusia Jadi Jadi kalau dia bekerja Ngurusin rumah tangga Ada kekurangan Ketidak beresan Wajar-wajar aja Masak juga sama Begitu gue cicipin Bapaknya dia masak sayar asam Nah sekarang gue cicipin Oh sayar asam kok kemanisan Gue tinggal bilang Masanya kok kemanisan Gak main garam atau apa Gak apa Disitu di meja udah sedia Kan garam halus segala macem Gampang itu Garam inggris juga ada kan Gak lu gila garam inggris Main cret loh Biasanya kan gampang Garam inggris kecil Garam inggris Kunci inggris Kalau gue sampai di rumah Kaga ada makan Nah itu mungkin Cemerut dikit Muka Ditekuk Tapi itu juga gak marah Kurang-kurang dikit Wajar-wajar Oke kita tepuk tangan Sekali lagi Wah ini ketarungan Yang sempurna Nah sekarang Dengan Muni Kadir Bagaimana pertanyaan yang sama Tadi Kalau saya begini Perbedaan umur saya Sama istri saya ini 17 tahun 17 Wah Jadi waktu saya kawin Dia masih baru keluar sekolah Wah Kliwatan anak masak Masaknya gak bisa Gak bisa masak Gak bisa masak Wah Dia bingung Dari nasi padang terus Wartang kita makan Tapi lama-lama dia belajar Dia belajar Dia belajar sendiri dari buku Kita gak ngajarin Bikin kopi Gak bisa Bikin kopi gak bisa? Itu kalau masak nasi tuh Kita lihat Itu air Dipakaiin jari diginiin Kalau penuhnya segini Baru dia masak nasi Wah Untuk adinya gak-gak ditebus ya? Air masih belum mendidih Oh kira-air mendidih Macem ya gitu Terus dia bikin makanan Gak tahu kayak apa rupainya Jadi Kita makan aja terus Min Makan Kita kurang-kurang ketawa Min Jadi gak apa-apa ya? Enggak Gak cembrut Gak marah Gak apa-apa ya? Jangan sampai ditersinggung Oke oke Terusin aja Apa jadi bikin? Begitu selesai Mulas Berbunut Gak marah Tersayang Kita tepuk tangan Untuk ibu-ibu Silahkan ibu Makasih namanya mamah Nah itulah Ibu-ibu kita Lagi berunding di dalam Ibu-ibu kita Manggo Tau kan? Masa Jawa sedikit tahu Tau 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 Tanya Macem-macem Tanya biasa Gak boleh ada Tanya-tanyaan ya? Bisikin tapi gak apa-apa kan? Bisikan Kalau sampai Bocor Apa-apa Di diskualisinya Bis langsung Mana Juri mana Juri Juri kekehatan sini Tau cuman Ibu-ibu aja Apa itu Ada yang nyangkut Oh iya Ada yang nyangkut Mules ya Halo 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 Oke ya Dik Sebentar Dik ya Ya gue belakangan deh Dulu deh Hah? Dulu deh Gak apa-apa Tapi ini gue nyangkut Masih Gak apa-apa Dia nyangkutan Gue aja masuk Ya asik Nah Nah Ada apa Ibu Haja Kan dipakai ini Supaya dengar musik Dulu Nah Sesaran Sekarang Tadi saya udah ngomong-ngomong Sama sang suami Tercinta Semua Ya Lopak kekak nih Ya Begini Pertanyaannya nih Ya Kan Di dalam Kehidupan kita Sebagai bintang film Gossip tuh Adalah suatu Fenomena yang Tidak luput Dan kehidupan Dunia artis Bagaimana sikap Ibu Bila ada gossip Tentang bapak Ada main Dengan wanita lain Ibu langsung marah Langsung menanya Kebenaran gossip itu Diam saja Atau bicara Atau bagaimana Saya tanya Sama dia Tanya Langsung Bener gak tuh Tanya langsung Kan gak baik Benerin omongan orang Terus lebih baik Tanya langsung Bener apa gak gitu Bener gak tuh Kalau enggak Kalau enggak Nih Nah Kalau enggak Kalau bener Kalau bener Kalau enggak Kalau enggak Kalau enggak Kalau bener Tapi kan kebenaran Kebanyakan gak bener ya Ada benernya juga Kadang-kadang Kadang-kadang Dia kan bukan malaikat kan Oh iya begitu Kalau lagi lupa Betul ya Kalau begitu Tepuk tangan untuk Dekira Kalau anda bagaimana Enggak Karena udah Enggak percaya Apa? Bukan gak percaya Maksudnya Kalau apa langsung Apa nanyanya Ada main lagi Dengan wanita lain Apa langsung marah Apa terus Serimpung jidatnya Apa gimana Apa gimana Apa diam saja Enggak Saya gak langsung marah-marah Tidak marah Sebab punya resiko Bahwa saya Kawin sama suami Suami saya artis Oh begitu Dan saya tahu Mudi sayang saya ya Bang ya Iya Tidak Kalau lagi begini Memang Kalau bukan Bang sayang ya Bang sih Kalau udah dapetin Kayak gini Masih cari lagi Ya kebanget Wah dia gak mau Di sini Dia gak mau lagi Yang paling cinta-cinta Ini kan Iya Tadi nanya Sayangin Ada lagi Oke Kemudian Pertanyaan kedua Terus Apa Yang menjadi Daya tarik Bapak Dari ibu Pada pendangan pertama Tertarik apanya Dianya nih Begitu Tapi dulu Kalau udah ngeliatin saya Gitu Dia bilang Dek Ila tuh hidung Dek 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 Polan Terus Kita lagi Diam Terus Dek Liatin Dek 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 Cuma itu aja kan Cuma itu aja kan Begitu ya Jadi Senyumnya ya Bibirnya ya Oke Hidungnya Oke Terus Deman katanya Saya jangkuk Terus Dia bilang Tingginya Putihnya Oh begitu ya Baiknya Tinggi putih Tingginya, putihnya, baiknya Untung gue gak kawin tembok putih Nah kalau anda bagaimana? Pertama kali muni Pertama kali? Iya Kebetulan waktu itu saya kan rambutnya panjang Nah keberadaan muni itu emang sukanya kan rambut panjang Jadi sampai saya kalau jalan sama dia Kan saya tuh kalau rambut panjang kan gerah tuh Saya konde aja Dia sambil nyetir mobil di tol, dibuat Jadi rambutnya yang dia Yang terutama rambutnya? Iya Rambut nih Rambut siapa itu? Rambut siapa itu ya Ada juga rambut panjang Belakangnya jerohong gitu Oke tepuk tangan untuk menikah ini Nah sekarang pertanyaan yang ketiga Ibu ya Bila ibu ada sedikit kekeliruan dalam hal memasak Misalnya kepedesan, kehasinan, kemanisan Yang tidak disukai oleh bapak Bagaimana sikap bapak ketika merasakan masakan itu? Marah-marah, cemberut, atau berhenti makan Tetap makannya dengan lahap, atau bagaimana? Disitu kalau misalnya katanya Kalau kehasinan Tapi kalau kurang asin juga boleh kan? Iya Ini dalam ayahnya pertanyaannya begitu Apakah reaksi bapak? Oh begitu? Dia ngece nih Kayaknya kehasinan nih Kayaknya kehasinan Tapi dia makan terus Terus dia bilang Coba deh mah Coba deh mah Apa enggak dikurangin atau gimana? Tapi dia makan terus Makan terus ya Momel terus tapi makan terus Makan masih dibuang Oke tepuk tangan untuk Diki Nah Kemudian Dengan ibu Muni Kadir bagaimana? Dia enggak mau makan Tidak mau makan? Iya Karena memang Muni itu orangnya suka terus terang Tidak mau makan Dan karena Muni itu suka terus terang orangnya Kalau dia bilang enggak enak Ya dia enggak enak Kalau dia enak bilang enak Oh begitu Dia enggak mau makan ya? Iya tanya Ada makanan lain enggak selain ini? Oh begitu Kalau saya bilang ada Ya dia Minta makanan lain itu Kalau dia misalnya Enggak ada Ya apa ceplokin telur Kayak apa deh Jadi dia tidak mau makan ya? Enggak mau makan Tadi jawab tidak marah-marah Mau aja katanya Tepuk tangan ya? Makan terus sampai menter ya? Tepuk tangan ya? Dia lupa dulu Mending enggak tahu sih Mending enggak tahu Mending enggak tahu Mending enggak tahu Kita enggak tahu Kita enggak tahu Dia bilang kan tidak apa ya? Tidak mau makan ya? Kalau dia bilang tidak Kita makan Kita makan terus Sampai menter Ampi menter Oke sekali lagi kita tepuk tangan Untuk Nah para potilisa di rumah Baiklah Sebelum kita ketahui Siapakah pemenang Dari keluarga ideal ini Kita akan tanyakan dulu kepada Dewan Juri Nah mula-mulanya kita agak bingung juga Ini sama-sama jago Ini sama-sama Sama-sama intim berduanya Sama-sama bagus Nah tapi sesudah kita teliti Ternyata Pasangan Diki Julkarnain Mendapat angka 785 Nah sedang saingannya Pasangan Muni Kader Mendapat angka 730 Nah para potilisa di rumah Ternyata yang menang adalah Keluarga Diki Julkarnain Semoga Terima kasih 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 Terima kasih